Tapi kita kan kembali ke class, dia punya badan, dia punya badan, dan memang anaknya ngerasa gak nyaman dengan adanya gigi-gingselnya, yaudah, kayaknya dia pasang behel. Menjaga kesehatan gimana? Kayaknya keliatan terlalu capek nih. Lagi capek banget ya? Enggak, saya semangat. Ya, paling menjaga bola makan sih. Kalau bola tidur, ya tidurnya pasti kurang sekarang. Cuma menempatin lah. Kalau ada waktu kosong, tidurnya pasti bisa sempat tidur, istirahat. Gimana selain itu cara untuk mengatasi kecapaian? Ya, istirahat paling dan konsumsi multivitamin. Itu rutin setiap hari, multivitaminnya? Iya, setiap hari. Sedikit om, alasnya dikasih hati sama mama kamu? Saya gak tau. Aduh, ada postingannya. Masih karena mana? Bajung gak tau. Serius? Gak tau. Mama gak cerita? Ada istri hati-hati? Gak ada. Kalau masih lagi gigi-gingsel gimana nih? Katanya dia di behel gerak. Dua teman seperti apa? Iya, ya, di asis ini gak nganggep itu gigi-gingsel. Sebenarnya, di asis ini gak anggap itu gigi-gingsel. Tapi ya, banyak orang yang anggap bahwa sayang ya kalau gigi-gingselnya dibuang atau dihilangin. Tapi ya, kembali ke asis, di asis yang punya badan. Dia punya badan. Dan memang anaknya ngerasa gak nyaman dengan adanya gigi-gingselnya. Ya udah, akhirnya dia pasang behel. itu sharing sama kamu berarti ya? sharing sama kamu tentang kalau pasang bel dan gak tau sih, cuma taunya setelah udah pasang